Makanan itu punya kekuatan yang sama seperti alam semesta Dia menghubungkan kita ke berbagai macam orang Dia juga melahirkan banyak kemungkinan baru Novel Aruna dan Lidahnya sebenarnya pertama kali datang tuh dari sutradaranya Edwin Yang datang ke lalu Edwin sangat suka dengan bukunya Dia sudah membaca ketika novel itu pertama kali rilis Kebetulan kenal juga dengan penulis novelnya Laksby Mamuncak Lalu beberapa tahun kemudian novel itu dibawa ke kedua produser yaitu saya dan Miss Ketolisya Memang buat kami The Producers menganggap bahwa novel ini cukup unik Karena cara bertutur yang cukup berbeda Sebenarnya sih gak terlalu berubah sih I have always been particular about food Saya melihat diri saya adalah orang yang selalu mencari makan tuh harus enak gitu Dan cuma bedanya adalah in this production saya dikasih kesempatan to exploit that part of me Untuk bisa lebih menghayati lagi bagaimana saya bisa appreciate food Kalau buat saya sendiri karena saya dapetin sesuatu dari karakternya dimana karakter tersebut yang saya mainin namanya Faris Itu kan makanan ada di gearing in his way Worker sadar betul Kalau bahwa makanan tuh sebetulnya penting banget bisa nge-slow down dia untuk dia berrelaksasi dan menikmatikan Itu buat saya sendiri memandang kalau sebetulnya makanan has evolved from just being apa dari yang cuman mengenyangkan kita sampai ke sebuah tradisi dan bahkan Pulineri spiritual experience yang dimana itu bisa soothing the mind body and soul buat beberapa orang yang fanatik terhadap pulineri Oh lu gak bisa campur aduk masalah pribadi sama kerjaan ya Run Eh lu yang campur aduk tau gak sih Memang tidak 100% sama seperti buku tentunya ketika medium buku sudah berpindah ke visual ke sebuah film gitu pasti akan berbeda gitu Interpretasinya juga ada dari sutradaranya dan tentunya produksi juga kalau buku memang sangat tebal Bukunya sendiri sangat tebal sangat panjang perjalanannya kita harus memilih gitu Jadi diantara 10 kota kita hanya memilih 4 kota yang ada dalam buku sorry 5 termasuk Jakarta Saya justru melihat kesempatan untuk main lagi bersama Niko di film ini dengan konteks yang berbeda I think it's a very refreshing thing that yang mestinya gak boleh dilewatkan gitu Ini adalah kesempatan yang harus kita ambil karena kayaknya tugas kita Satu dari tugas kita sebagai aktif selalu untuk memberikan alternatif lain Untuk mindset yang sudah dibikin sama Blit gitu Kalau selama ini kita cukup berhasil dengan performa kita di Adapada dengan Cinta 2 Sekarang itu tugas kita untuk menggantikan perkembangan itu dari publik Tentu tentang hubungan saya dengan Niko gitu Di hidup sebenarnya kita sangat teman baik Dan i think it's in this movie kita punya kesempatan to exploit that And to actually show that to the world Lorjuk 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 itu dari madu Bentuknya gak estetik banget You can google it You wouldn't wanna eat it Tapi enak banget Ada Saya disuruh Nyitir mobil ngebut Terus nabrakin mobilnya ke pohon Tapi hampir Jadi cuma kena Spionnya doang Itu Tek Itu nyitir sendiri Ada Dian, Hana, Niko Situ Gak gak pake Itu sih Untungnya cuma 1 tek doang Kalau mungkin kalau tek kedua Gue bisa lebih berani Tentunya ada safety procedures Cuma Ya Ya Udah ada Ininya Ada-ada stand driver Tapi si Edwinnya bilang Maunya saya sendiri Yang saya ada di atas Itu Karang Tapi itu Memorablenya kenapa? Karena saya sempet kaya kecelakaan gitu Kena Kaya kebeler karang gitu Ya Kayak ada budara banget gitu Ini sini apa? Wih gitu deh Karang-karnanya tajam soalnya Ya We'll see Kita pastinya juga Kalau memang ada kesempatan Tentunya Kita gak akan Menyanyikan kesempatan itu Either Dimanapun Tempatnya Either Festival semacam apa Yang cocok dan suitable For the movie Of course We'll Ina Kita juga Kalau ada kesempatan itu Akan kita Tayangkan Akan kita Submit ke festival-festival Mereka Peternika Tengah Bukum Sejus Gata Tejus Yat Tengah 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 selamat menikmati